oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melakukan atau membuat kamera depan menjadi bokeh saya memasangkannya di Xperia Z4 atau Z3 dokomo ya versi 7.1 bagaimana caranya oh ya inilah contoh beberapa hasil dari kamera depan Xperia Z4 menggunakan wall camera ini dia kita zoom untuk beberapa daerah mungkin agak sedikit kurang rapi ya maklum kamera dari bawah ini dia contohnya menurut saya lumayan rapi oke langsung saja teman-teman kita ini dia ya ini saya tampilkan dulu sentuhannya agar agar mudah dipahami tampilkan sentuhan ini dia 7.171 nugget langsung saja kita cari aplikasinya google camera ini dia aplikasinya jangan lupa centang sumber aplikasi tidak dikenal ya setelah itu bisa dinonaktifkan juga tapi gapapa sih ini dia kita tunggu tentruk android lollipop atau marshmallow saya baca di beberapa artikel syaratnya harus root dan pasang exposure kalian bisa cari di youtube kata kuncinya cara memasang kamera api 2 syaratnya harus root tunggu agak lama ya 36 MB untuk aplikasi nanti saya dikasih di saya kasih di link deskripsi lama lama kita tunggu 29 31 32 jangan lupa ya untuk subscribe like komen jika ada kekurangan saya tambah semangat buat videonya ini dia memasang installnya seperti aplikasi biasa kita selesai kita buka selesai cari nah ini dia aplikasinya oke ini dia kamera izinkan 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 pojok kita masuk setelan ini dia BBM mode setting model kita pilih sesuai yang kalian inginkan selesai langsung saja ya karena saya kurang ngerti begitu setelan ini pilih berikut berikut oke kembali pilih lens blur oke kita praktekan setelah kita menjepret ada perintah untuk menggeser ke atas ya sekali lagi itu ada tanda panah ke atas ini proses memproses blur terlihat terlihat agak lama dia agak lama masih muter loading mungkin karena saya jepretnya langsung tiga kali ya biasanya kalau dalam satu kali jepret agak cepat dia wah lama kembaliin dulu masuk toleri oh belum jadi juga kita tunggu nah ini dia salah satu yang udah berhasil ini masih memproses masih memproses nah ini lumayan rapi ya menurut saya seperti mi iwn atau samsung a8 plus dual kamera ini hanya satu ya kamera depannya memproses kita juga bisa menyelesaikan blur nya disini tarik ini dia masih memproses dia masih memproses ini dia sudah selesai sudah selesai ini contohnya beberapa foto yang saya ambil menggunakan kamera google google kamera ms saya jangan lupa android 71 oke sekian dari saya jangan lupa like komen subscribe share jika menurut kalian bermanfaat sampai jumpa Terima kasih.